Kita sedang menelusuri Injil Lukas, dan tibalah kita pada akhir perjalanan panjang Yesus menuju Yerusalem. Ia telah sampai. Ia mengendarai seekor keledai, menuruni bukit zaitun, menuju ke arah kota, dan orang banyak berkumpul dan memuji dia. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Mereka menghamparkan jubah mereka di hadapannya. Mengapa Yesus diperlakukan seperti raja? Begini, nabi-nabi Israel zaman dahulu berjanji bahwa suatu hari nanti Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan memerintah atas dunia. Pada saat yang lain, para nabi juga berkata bahwa seorang raja akan datang ke Yerusalem untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Jadi, Yesus sedang membangkitkan semua harapan bahwa ialah raja itu dan semua orang sangat bersuka cita. Tapi, tidak semua bersuka cita. Para pemimpin agama menganggap Yesus sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Jadi, mereka tidak senang. Namun, yang lebih mengejutkan, Yesus sendiri merasa gelisah. Yesus sebenarnya menangis saat ia berada di atas keledai. Mengapa ya? Karena Yesus dapat melihat apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ia tidak akan diterima sebagai raja Israel. Ia juga tahu bahwa bangsa Israel akan terus berjalan menuju kehancuran. Mereka mengabaikan orang-orang miskin. Mengobarkan pemberontakan melawan penjajah rumawi. Semua itu akan berakhir dengan kematian. Itulah yang menghancurkan hatinya. Dan membuat jendela. Hal pertama yang Yesus telakukan di Yerusalem, ia bergegas menuju halaman baik Allah dan mengusir para penukar uang menghentikan seluruh praktek persembahan korban. Ya, Yesus sedang melancarkan protes dengan perkataan para nabi. Ia berdiri di tengah halaman dan meneriakan kata-kata dari para nabi Israel zaman dulu. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun? Ya, Yesus mengutip perkataan nabi Yeremia yang pernah berdiri di tempat yang sama, pusat kekuasaan agama dan politik Israel. Dan Yesus melancarkan kritik yang sama kepada para pemimpin Israel. Mereka adalah pemberontak dan pemimpin yang korup. Mereka menangkap pesan Yesus itu dan mulai berencana untuk membunuh dia. Yesus tidak heran. Malahan, ia membuat agar semua ini terjadi selama perayaan Pascah. Yang merupakan Minggu Kudus saat orang-orang Yahudi merayakan kisah lama tentang Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan menarik mereka ke dalam ikatan penjanjian. Jadi, Yesus menggunakan lambang-lambang Pascah untuk mengungkapkan makna kematiannya yang akan datang. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang dikorbankan. Dan anggur melambangkan darahnya yang akan mengikat perjanjian yang baru antara Allah dan Israel. Yesus akan mati bagi umatnya dan membuka jalan baru ke masa depan. Setelah selesai perjemuan, Yesus membawa murid-muridnya ke taman untuk berdoa. Dan ia bergumul antara keinginannya sebagai manusia untuk menyelamatkan nyawanya atau harus mengorbankan nyawanya. Tetapi, ia sanggup mengatasi perjemahan ini. Dan disinilah para pemimpin agama berserta para pengawal baik Allah menjumpai dan menangkap Yesus. Pada saat itu, Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jadi, para pemimpin agama tidak dapat menghukum mati Yesus tanpa seizin dari gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Itu sebabnya, mereka mengarang tuduhan bahwa Yesus adalah raja pemberontak yang mengubarkan revolusi melawan Kaisar Romawi. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaukah raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab, Engkau sendiri yang mengatakannya. Pilatus dapat melihat bahwa Yesus tidak bersalah dan ia tidak pantas dihukum mati. Namun, para pemimpin agama itu tetap bersikeras bahwa Yesus adalah orang yang berbahaya. Jadi, mereka mencoba bernegosiasi. Pilatus akan membebaskan pemberontak yang sebenarnya melawan Roma yang bernama Barabbas sebagai gantinya Yesus. Jadi, orang yang tidak bersalah dihukum menggantikan orang yang bersalah. Yesus digiring bersama dua penjahat lainnya dan ia dipakukan ke alat hukuman Romawi dan orang-orang mengolok oleh dia. Hei, jika engkau adalah raja Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Namun, Yesus tetap mengasihi musuh-musuhnya sampai akhir. Memberikan pengharapan kepada salah satu penjahat yang sekarat di sebelahnya. Ia bahkan berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Ya, Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian, langit menjadi gelap ketika orang yang tidak berdosa mati sebagai pemberontak. Lalu, Yesus berseru dengan kata-kata dari Mazmur Israel. Ya, Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian, Yesus pun mati tanpa dosa dan seorang diri. Terima kasih telah menonton!